Terima kasih. Prabowo akan meneruskan tongkat stafet dari Presiden Jokowi Dodo Jokowi yang telah memimpin negeri ini selama satu dekade terakhir. Prabowo Gibran secara resmi telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPM sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 setelah Mahkamah Konstitusi MK menolak bugakan perselisihan hasil pemilihan umum PHPL atau sekitar hasil Pilpres tahun 2024 yang diajukan kubu pasangan nomor urut 1. Nandis Basu dan Muhaibin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranoma Mahfud MD. Prabowo Gibran yang mendapatkan perolehan 96.214.691 suara atau 58,59% dari jumlah suara sah nasional telah mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Rakyat tentunya ingin janji-janji kampanye pasangan nomor urut 2 ini bisa segera direalisasikan. Diseperti program makan siang dan susu gratis untuk siswa sekolah tidak mampu dan melanjutkan pembangunan di Imrajo OI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!